Bagaimanapun juga, Raja Angin adalah Kaisar Sudo. Sedangkan Kaisar Agung Flowing Time adalah karakter yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Hanya jenazahnya saja yang masih megah. Kekuatan Kaisar Agung sungguh mencengangkan. Tidak heran beberapa orang mengatakan bahwa di seluruh Starboundari, satu-satunya yang dapat dibandingkan dengan Kaisar Agung Wu Kuang adalah Kaisar Agung yang berlalu waktu. Hanya saja mereka berdua tidak dilahirkan di era yang sama. Jika tidak, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Meskipun sisa-sisa Kaisar Agung Flowing Time sangat kuat, mereka masih benda mati. Jadi Raja Angin tidak berdaya untuk melawan. Mengaktifkan Ki Iblisnya. Ki Iblisnya melonjak saat dia melawan kekuatan waktu yang tersembunyi di reruntuhan. Tangan kanannya yang layu dengan cepat pulih. Melihat ini, Raja Angin mencibir dan mengangkat sisa-sisa di tangannya. Dalam sekejap, cahaya dari seluruh lembah gunung tampak berkumpul di tulang rusuk. Dan Raja Angin membentuk serangkaian segel tangan, berubah menjadi mata arai besar. Hanya dalam beberapa saat, jenazah Kaisar Agung menjadi tak terpisahkan dari grit arai. Lebih dari 20 Kaisar Realem mengaktifkan kekuatan grit arai dan menuangkannya ke dalam sisa-sisa Kaisar Agung. Pada saat ini, semua ekspresi Kaisar Realem berubah, dan ekspresi yang kai sedikit berubah. Ini karena ketika seluruh grit arai menjadi lengkap, semua orang merasa seolah-olah mereka telah menjadi bagian dari grit arai. Kekuatan orang lain mengalir ke arai besar dan berkumpul di sisa-sisa Kaisar Agung, beredar tanpa henti. Situasi ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan Grandmaster Sun sebelumnya. Setelah Arai diaktifkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika tidak mereka akan mengalami serangan balasan yang parah. Serangan balik ini seperti serangan gabungan dari semua alam Kaisar yang hadir. Jadi bagaimana orang bisa menolaknya? Bahkan Raja Angin tidak akan bisa menghentikannya? Hati yang kai dipenuhi dengan kepahitan. Dia hanya datang ke sini untuk menanyakan tentang niat kelompok orang ini dari demonik Heavenly Dao. Dan dia hanya bekerja sama dengan mereka untuk menyembunyikan identitasnya. Siapa yang mengira bahwa dia akan berakhir dalam situasi yang canggung seperti itu? Meskipun kekuatannya hebat dan dia juga memiliki tubuh setengah naga. Jika dia dengan paksa menahan serangan balik dari susunan hebat ini, kemungkinan dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Namun, jika dia terus mempertahankan susunan hebat ini, dia tidak akan mau membantu demonik Heavenly Dao. Meskipun tampak seperti jalan buntu, masih ada cara untuk menyelesaikannya. Yang kai hanya memiliki beberapa pemikiran di benaknya sebelum dia tenang. Itu belum saat yang kritis. Jadi dia terus menunggu dan melihat. Kekuatan Great Array terus mengalir ke sisa-sisa Kaisar Agung. Dan setelah menerima kekuatan ini, spiritualitas sisa dari sisa-sisa Kaisar Agung tampaknya secara bertahap digali. Aura Kaisar Agung menjadi lebih jelas. Menjadi lebih kaya. Hukum waktu mendatangkan malapetaka di daerah tertentu yang tinggi di langit. Menyebabkan waktu mengalir lebih cepat dan lebih lambat. Membuat tempat ini tampak luar biasa. Pada saat tertentu, ketika aura sisa-sisa mencapai puncaknya, mata Raja Angin, yang selama ini tenang dan tidak bergerak, tiba-tiba melintas saat dia berteriak, buka. Meraih tulang dengan tangan kanannya. Dia perlahan mengarahkannya ke depan. Dengan ketukan jarinya, riak menyebar dari kehampaan. Dengan sisa-sisa sebagai pusatnya, riak itu tidak hilang. Tetapi terus berlanjut. Menyebabkan hamparan luas ruang di depan mereka menjadi ilusi. Dan dalam kekosongan ilusi ini, siluet besar secara bertahap muncul. Pada awalnya, garis luarnya masih buram. Sehingga sulit untuk melihat apa itu. Itu seperti Fata Morgana. Tetapi dengan tindakan Raja Angin dan perubahan segel tangannya, garis besar itu secara bertahap menjadi lebih jelas dan tidak terlalu ilusi. Master Realem Kaisar yang bertanggung jawab atas arai besar semua melihat ke atas dengan kaget. Tidak ada dari mereka yang menggerakkan mata mereka. Itu adalah garis besar sebuah istana. Dan dalam kehampaan, sebenarnya ada sebuah istana besar yang ditarik keluar oleh Raja Angin. Saat garis besar berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Suasana mencekik memenuhi hati semua orang. Seolah-olah yang ditarik oleh Raja Angin bukanlah istana tetapi monster tak tertandingi yang ingin menelan semua orang. Grandmaster Sun tertawa terbahak-bahak dan berteriak dengan penuh semangat. Berkah dari Wind Monarch. Flowing Time Temple telah terungkap. Tuanku, selama ribuan tahun, Demonic Heavenly Dao akan menyatukan Starbone dari Petik 2 Flowing Time Temple Itu sebenarnya Flowing Time Temple. Baru pada saat inilah banyak penguasa Kaisar Realem akhirnya mengerti apa yang istana tarik keluar dari Void oleh Raja Angin. Itu sebenarnya adalah Flowing Time Temple. Istana legendaris dari Kaisar Agung Flowing Time. Tempat ini adalah lembah gunung tempat gerbang Four Seasons Land berada. Semua orang tahu ini. Sekarang Flowing Time Temple telah muncul dalam kehampaan. Itu tidak terlalu mengejutkan. Baru pada saat inilah mereka menyadari acara akbar macam apa yang telah mereka ikuti. Untuk sementara waktu, mereka semua bersemangat. Jika mereka berkontribusi di sini hari ini, Master mereka pasti akan sangat menghargai mereka. Ada pun bawahan yang telah dibunuh oleh Raja Angin. Itu bukan apa-apa. Yang Kai juga memasang ekspresi kegembiraan di wajahnya saat dia menatap Flowing Time Temple yang sudah dikenalnya. Berpikir bahwa Nanmen Dachun benar. Arai Roh Grandmaster Sun memang semacam arai pemanggilan. Tetapi yang dipanggil bukanlah mahluk ganas yang tak tertandingi. Melainkan Flowing Time Temple di tanah empat musim. Kelompok orang-orang dari kelompok demonic heavenly dao ini benar-benar memusatkan perhatian pada Istana Kaisar Agung yang berlalu waktu. Tetapi Kenya tetaplah Kaisar Agung. Meskipun Flowing Time Temple bagus, itu mungkin tidak berguna baginya. Tetapi itu berbeda untuk Raja Angin. Jika Kaisar Sudo bisa mendapatkan keuntungan dari kuil waktu, dia mungkin bisa memahami misteri hukum waktu dan mencapai puncak dao besar. Tempat ini dikelola oleh Raja Angin dan bayangannya belum muncul. Selain itu, Nanmen Dachun telah mengatakan bahwa Arai Roh ini kehilangan semacam artefak kunci. Tetapi sekarang tampaknya memang hilang. Sisa-sisa Kaisar Agung di tangan Raja Angin adalah artefak utama. The Flowing Time Temple tersembunyi di Four Seasons Land. Sehingga tidak dapat dibuka sampai waktunya habis. Tetapi sisa-sisa Flowing Time Great Emperor dapat berkomunikasi dengan Flowing Time Temple. Dengan kekuatan gabungan lebih dari 20 Kaisar Alam dan sisa-sisa Kaisar Agung sebagai media, demonic heavenly dao mampu mencapai prestasi seperti itu. Istana besar secara bertahap menjadi lebih jelas. Dan setiap batu bata dan ubin di dalamnya memancarkan aura kuno. Yang Kai perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memahami niat demonic heavenly dao. Dia telah dengan sabar menunggu saat ini. Menggunakan Divine Sense-nya untuk berkomunikasi dengan dunia kecil yang misterius. Ketika dia membuka matanya lagi. Tatapannya dingin dan membunuh. Tiga sosok tiba-tiba muncul di sebelah Yang Kai. Salah satu dari mereka bergegas menuju Master Realm Kaisar yang paling dekat dengan Yang Kai. Sementara dua lainnya bergegas menuju Raja Angin. Dengan tiga half signs menyerang. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Paling tidak, Master Realm Kaisar yang paling dekat dengan Yang Kai tidak bisa menolak. Kultivasi Master Realm Kaisar ini hanya di alam Kaisar Orde pertama. Jadi semua perhatiannya terfokus pada garis besar flowing time temple di langit. Dia tidak menyangka orang di sampingnya tiba-tiba menyerang. Namun, bahkan jika dia bisa memikirkan sesuatu, dia tidak bisa menolak. Ketika Baia tiba di depannya dan mengacungkan jarinya, pria itu menunjukkan ekspresi terkejut dan berbalik untuk melihat Baia, tidak mengerti dari mana pria ini berasal. Serangan Baia tidak mengandung niat membunuh sedikitpun. Serangan jarinya hanya dimaksudkan untuk menghancurkan grid array yang sedang beroperasi. Tetapi ketika jari Baia menyentuh orang itu, orang itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara sebelum meledak menjadi debu. Bahkan tidak meninggalkan mayat. Bukan karena Baia yang membunuhnya. Melainkan serangan balik dari grid array telah merenggut nyawanya. Bagaimana alam kaisar Orde pertama dapat menahan kekuatan serangan gabungan lebih dari 20 alam kaisar? Bukan hanya dia. Bahkan Baia sendiri dikirim terbang mundur seperti karung kain. Ki iblis di sekitar tubuhnya berguling liar saat dia batuk beberapa suap darah dan jatuh ke tanah. Ada pun alam emperor dalam formasi susunan. Semuanya mengeluarkan erangan teredam saat mereka menderita luka berat. Beberapa dari mereka merasa pusing dan bahkan tidak bisa berdiri tegak. Sementara yang lain muntah darah dan jatuh ke tanah. Ketika grid array mengalami serangan balik total, tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera. Apa yang dikatakan Grandmaster Sun itu benar. Namun, serangan balik juga bervariasi dalam intensitas. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat daya tahannya. Sedangkan kultivasi yang lebih rendah akan jauh lebih lemah. Ini terutama berlaku untuk orang yang telah dipukul oleh Baia. Hampir bisa dikatakan bahwa dia telah menghancurkan grid array. Jadi serangan balik yang dia derita adalah yang terkuat. Menyebabkan dia meledak dan mati. Yang Kai juga mengalami serangan balik dan merasa pusing untuk sementara waktu. Di dalam laut pengetahuannya, lotus pemanasan jiwa melepaskan cahaya tujuh warna. Memungkinkan dia untuk menenangkan pikirannya. Melihat ke atas, mata Yang Kai menyipit. Sementara Baia menghancurkan Arai Roh. Perwujudannya dan Bai Zuo sudah bergegas menuju Raja Angin. Kedua Half Sein sama-sama sangat kuat. Bai Zuo adalah salah satu bawahan Half Sein Yurumeng dan telah menjadi Half Sein selama bertahun-tahun. Kultivasinya sangat mendalam dan meskipun perwujudannya adalah Sein setengah yang baru dipromosikan. Sebagai boneka batu. Dia telah memperoleh kekuatan sumber api batu dan mengolah hukum pertempuran pemakan surga. Dengan fondasi yang begitu kuat. Dalam pertarungan satu lawan satu. Tidak ada yang takut pada Raja Angin. Jika mereka berdua bergabung, Win Monarch pasti bukan tandingan mereka. Oleh karena itu, Yang Kai berpikir bahwa bahkan jika Raja Angin tidak akan segera dikalahkan. Situasi saat ini tidak akan baik. Dan dia pasti akan ditekan oleh perwujudannya dan Bai Zuo. Pada saat itu, ketika Bai ia pulih. Itu akan menjadi tiga lawan satu. Dan dengan dia, Yang Kai akan dapat menghancurkannya sesukanya. Namun pada kenyataannya, situasinya sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Pada saat ini, perwujudan dan Bai Zuo telah tiba dalam jarak 300 meter dari Raja Angin. Tetapi Bai Zuo masih membeku di tempatnya, mempertahankan postur menyerangnya. Tidak dapat dikatakan bahwa dia masih bergerak maju. Tetapi kecepatannya sangat lambat. Pada kecepatan ini, dia membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk mencapai Raja Angin. Di sisi lain, perwujudan bertarung melawan Raja Angin. Kedua gerakan mereka sangat cepat. Bukan karena kecepatan tubuh fisik mereka. Tetapi karena gerakan mereka dipercepat oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar ribuan pukulan. Masing-masing menampilkan tampilan kekuatan yang mempesona. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka berdua. Pada pandangan pertama, sepertinya ada perwujudan yang tak terhitung jumlahnya dan pertempuran Raja Angin yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena kekuatan luar biasa Yang Kai, kemungkinan dia tidak akan bisa melihat apa yang dilakukan keduanya. Yang satu sangat cepat sementara yang lain sangat lambat. Membentuk kontras yang mencolok. Memberikan perasaan aneh yang tak terlukiskan.